Majelis Hakim tidak mempercayai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir C terhadap istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Ketidakpercayaan kasus pelecehan seksual itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memfonis terdakwa pembunuhan Brigadir C Ferdi Sambo. Hal itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang fonis Ferdi Sambo pada Senin 13 Februari. Hakim meyakini berkesimpulan bahwa pelecehan seksual ialah rekayasa Putri Candrawati yang memiliki dendam tertentu kepada Brigadir C. Iyakini Majelis Hakim Putri Candrawati memiliki masalah pribadi dengan Brigadir C sehingga membuat cerita pelecehan seksual tersebut. Hakim juga mempercayai ada perbuatan Brigadir C yang membuat Putri Candrawati sakit hati sehingga buat cerita seolah-olah Brigadir C melakukan pelecehan seksual. Kemudian pada 8 Juli disampaikan ke Ferdi Sambo. Hal inilah kata Hakim yang membuat Ferdi Sambo percaya cerita tersebut hingga naik pitang. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat terhadap Putri Candrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Utabarat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Candrawati. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansah Yosua Utabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawati. Sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat alasan lain sehingga membuat Putri Candrawati merasa sakit hati pada korban Nofriansah Yosua Utabarat. Bahwa sementara itu saksi kuat maruf menerangkan pada pukul 18.30 sekitar tanggal 7 Juli 2022, saksi kuat maruf telponan. Dan saksi menengok ke belakang dan melihat dari kaca korban Nofriansah Yosua Utabarat ada di tangga posisi arah turun. Kemudian saksi lihat korban Nofriansah seperti mengintip-ngintip, saksi gedor kacanya, saksi teriak bilang, woi, tapi korban Nofriansah malah lari. Menimbang bahwa saksi kuat maruf curiga karena posisinya ada di lantai atas. Lalu saksi panggil saksi susi, saksi bilang, sus, coba cek ibu ke atas, coba lihat. Setelah itu saksi susi naik ke atas tidak lama berteriak-teriak memanggil saksi. Setelah saksi naik ke atas, saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk. Menimbang bahwa kemudian saksi mengangkat Putri Candrawati, saksi susi mengangkat Candrawati dengan cara memeluk dari depan, saksi cuma megang punggung Putri Candrawati dan mendorong saja. Setelah itu Putri Candrawati sadar kemudian menangis seperti ketakutan. Menanyakan, saksi Riki Rizal Wibowo di mana, mana Riki, mana Richard, mana HPku, HPku mana? Putri Candrawati sambil menangis ketakutan begitu. Putri Candrawati bilang, ya suwa sadis sekali sama ibu, ya suwa sadis sekali sama ibu. Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian di atas, seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Candrawati. Namun demikian, ada beberapa kenyanggalan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Hak, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Susi, serta saksi Richard Eliezer, di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli dini hari, terdakwa bersama Putri Candrawati merayakan hari jadi pernikahan mereka, dan terdakwa bersama Putri Candrawati menyuapi makanan kepada para ajudan, termasuk korban Nofrian Sahyosua Utabarat, dan asisten rumah tangga dengan suasana keagraban dan kekeluargaan. Dua, berdasarkan keterangan saksi Mahereza Rizki Utabarat, pada tanggal 4 Juli 2020, ia menerima chat WA dari Putri Candrawati yang mengirimkan foto korban Nofrian Sahyosua Utabarat sedang menyetrika baju anak-anak terdakwa, sesaat sebelum mereka kembali masuk ke asrama di Tarunan Nusantara Magelang, dan ditulis, mau digaji berapa abangmu yang baik ini, yang sangat perhatian pada anak-anak saya. Saksi menerangkan bahwa Putri Candrawati sangat terkesan baik dengan sikap Almarhum Nofrian Sahyosua Utabarat. Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan, pada tanggal 7 Juli dini hari sampai dengan pukul 18.30, keadaan masih berjalan seperti biasa, namun demikian keadaan menjadi berubah pada saat saksi kuat ma'ruf melihat korban Yesua sedang menuruni tangga. Lalu saksi susi melihat Putri Candrawati sedang tergeletak di depan pintu kamar mandi, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan saksi kuat ma'ruf mengatakan agar dilaporkan kepada terdakwa, agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga Putri Candrawati. Menimbang bahwa, dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diartikan, ada perbuatan dari korban Yesua yang membuat Putri Candrawati sakit hati, sehingga Putri Candrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansah Yesua Utabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya. Dan hal tersebut, pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling, sesaat Putri Candrawati tiba di Magelang. Menimbang bahwa, padahal mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Candrawati, selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapan telah terjadi penganaian atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yesua kepada Putri Candrawati. Menimbang bahwa, namun demikian mendengar cerita Putri Candrawati yang seolah-olah benar tersebut kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Candrawati yang dilakukan oleh korban Yesua. Sehingga membuat terdakwa sakit hati, terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan. Mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Candrawati untuk rekam medis. Menimbang bahwa, karena perasaan sakit hati Putri Candrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yesua Utabarat. Diawali dengan kuat ma'ruf meminta kepada Putri Candrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yesua Utabarat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga Ibu. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis tier yang biasa dibawa oleh korban Yesua Utabarat. Pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya tanggal 8 Juli sebelum pulang di Jakarta, saksi Riki Rizal telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM nomor B1MH. Sementara senjata panjang jenis tier diletakkan di samping kursi depan. Padahal diketahui korban Yesua duduk di mobil lainnya, yaitu Lexus RX. Menimbang bahwa kemudian terungkap fakta terdakwa mengutarakan niatnya pada saksi Riki Rizal Wibawa yang diminta untuk membackup terdakwa.